Warga Gaza Selatan antusias menyambut datangnya truk bantuan kemanusiaan memasuki Rafah di selatan jalur Gaza saat perang Israel-Hamas memasuki bulan ke-7. Israel diprediksi akan melancarkan serangan besar dan invasi darat ke Rafah untuk melumpuhkan kekuatan Hamas. Namun rencana invasi darat ke Rafah menuai protes bertubi-tubi komunitas internasional termasuk dari Amerika dan Mesir sekutu strategis Israel di kawasan ini. Truk bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina berhasil mencapai Gaza Utara. Kabar ini disampaikan Eid Sabah, Direktur Keperawatan di Kompleks Medis Kamal Atwan, tanggal 7 April tahun 2024. Akan menyelamatkan nyawa anak-anak, mereka yang menderita penyakit kronis dan yang terluka di jalur Gaza Utara, kata Eid Sabah, Direktur Keperawatan di Kompleks Medis Kamal Atwan. Dengan tibanya truk bantuan, ia mendesak dunia untuk memperhatikan jalur Gaza bagian utara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati